Hai, jumpa lagi bareng kami, Asia Arsitek. Kali ini bakal spesial banget nih. Kenapa? Karena kali ini kita akan bahas desain rumah yang punya setika minimalis, fungsional, dan nyaman banget. Yang pasti bisa banget jadi referensi untuk kalian semua nih guys. So, tanpa apa-apa bisa lagi, inilah dia, desain rumah Skandinavia 3 lantai. Let's go! Nah, rumah ini dibangun di atas lahan 10x20 meter dengan luas lahan 200 meter persegi. Rumah Skandinavia 3 lantai ini memerdekan keindahan modern dengan nuansa alami melalui fasad yang didominasi warna hitam dan coklat. Warna hitam ini ngasih tampilan yang kuat dan dramatis, sementara warna coklat pada elemen kayu menambah kehangatan dan nisah ramah di rumah ini. Nah, di bagian fasadnya ini menarik banget nih. Karena terdapat kisih-kisih yang ngasih tampilan cantik dan besi holo berwarna hitam yang terbuat dari bahan aluminium. Jadi, kalau kita sekarang gunain bahan aluminium sebagai bagian dari fasad rumah kita, bisa dipastikan nggak akan kena karat, rayap, dan juga nggak akan lapuk teman-teman. Tapi tetap ya, pemilihan warnanya harus sesuai dengan desain rumah. Dalam hal ini, warna hitam cocok banget buat dipakai di fasad rumah ini. Nah, kisih-kisihnya ini punya dua fungsi, yaitu sebagai pemanis fasad dan juga untuk mereduksi sinar matahari ketika lagi panas terik. Wah, menarik banget ya. Penggunaan WPC panel pada wall dan ceilingnya ini juga menambah keindahan pada fasadnya. Warna alami dari kayu ngasih kesan hangat yang bikin nyaman dan ngasih estetika lebih pada rumah ini tentunya. Nggak lupa juga, aksen alami ini bisa didapetin dari adanya tanaman di bagian samping seperti ini nih. Dan juga, finishing pada dinding ini menggunakan teknik kamprot, yaitu melapisi dinding dengan adukan plasteran kasar. Wah, menarik banget ya. Selanjutnya, kanopi pada rumah ini tuh keren banget nih temen-temen. Kenapa? Karena kanopinya ini gunain baja WF dan untuk kanopinya ini juga udah dilengkapin sama kaca temperat 10mm. Wah, keren banget ya. Bagian depan rumah ini dilengkapi juga dengan taman kecil yang asri, di mana terabat sekat membatas dengan material batu alam tempel yang indah dan menawan banget. Penggunaan batu alam kayak gini pas banget buat model rumah Skandinavia, karena bikin nuansa dan mentenang makin terasa di rumah ini. Sekat ini memisahin antara taman sama karpet disebelahnya yang luas. Dan karpetnya ini bisa nampung buat dua unit mobil. Wah, nyaman banget ya. Nah, sedangkan untuk di bagian pagar rumah ini, menggunakan plat besi, dikombinasikan sama plat perforated yang ngasih sentuhan elegan dan modern pada rumah Skandinavia ini nih. Desainnya yang simple, tapi punya karakter yang cocok sama estetika minimalis dari rumah Skandinavia, yang mana desainnya ini mengutamain garis bersih dan fungsionalitas dari si bangunan. Warna hitam di pagarannya ini nampak kesan tegas dan dramatis, namun tetap harmonis dengan paling warna rumah yang netral, kayak warna hitam, abu-abu, dan warna kayu alami. Wah, modern dan stylish banget ya. Nah, selanjutnya di bagian atapnya ini pakai atap lana, di mana desainnya ini simetris dan sederhana, cocok banget sama prinsip minimalis yang jadi ciri khas dari rumah Skandinavia. Penggunaan material zinc column juga membuat atapnya ini menjadi lebih menarik dan memberikan nilai estetis yang indah. Pada rumah Skandinavia, atap lana sering dibadukan sama fasus yang menggunakan warna-warna netral, kayak warna putih, abu-abu, dan hitam, serta material alami seperti kayu dan batu. Kombinasi ini bikin tempatnya yang harmonis dan menenangkan, sekaligus ngasih kesan modern dan timeless, buat rumah tipe Skandinavia kayak gini. Wah, indah banget ya. Nah, rumah ini punya fasilitas yang bisa dibilang lengkap dan juga luas. Kayak di bagian lantai pertamanya ini, di mana rumah ini punya berbagai macam fasilitas yang memastikan kenyamanan dan gaya hidup yang praktis buat pengguninya. Kita mulai dari lantai 1 di bagian depan. Terdapat taman kecil di bagian depan. Kemudian di sebelahnya ada carport yang punya ukuran 6x6 meter untuk kapasitas 2 unit mobil. Lalu ada teras. Masuk ke dalam ada ruang bersama yang punya ukuran 5x8,3 meter lengkap dengan kamar mandi tamu di area depan. Selanjutnya masuk ke area tengah, terdapat ruang makan yang punya ukuran 7,2x4,3 meter menggunakan konsep open space yang lengkap dengan pendri di dalamnya. Di area belakang dimanfaatkan untuk tempat jembur dan area taman. Lalu di area lantai 1-nya ini, memiliki satu kamar tidur yang punya ukuran 4,5x5,5 meter lengkap dengan kamar mandi di dalamnya. Menuju area tangga dan area lift yang berada di tengah bangunan dan menerus dari lantai 1 sampai lantai 3. Nah, kita lanjut ke lantai 2. Terdapat selasar dan void di tengah sebagai sirkulasi udara. Kemudian terdapat kamar tidur anak dengan ukuran 5x6,8 meter dilengkapi dengan kamar mandi di dalam, WIC, dan area balkon. Di area lantai 2-nya ini juga terdapat kamar tidur utama yang luas dengan ukuran 8,8x5,5 meter dilengkapi dengan WIC, kamar mandi di dalam, dan area void di sekitarnya. Menuju lantai 3, terdapat ruang duduk dengan ukuran 4,3x3,2 meter kemudian ada gambar tidur anak dengan ukuran 5,5x8,8 meter lengkap dengan WIC, dan kamar mandi di dalam. Dan selanjutnya ada rooftop sebagai area santai di ruang terbuka. Nah guys, berikutnya sudah cerita rumah skandina via tinggal lantai ini ya. Sebuah hunian yang mewah dan nyaman. Rumah ini akan menjadi ruang terbaik untuk pengambilan waktu bersama keluarga tercinta. Anda pun dapat memiliki hunian yang nyaman dan rendah seperti ini. Ceritakan kisah dan mimpi Anda kepada kami ya. Kami siap jadi bagian untuk mewujudkan rumah impian Anda. Karena kami percaya setiap orang dapat mewujudkan rumah impiannya. Untuk review lengkap desain rumah ini, teman-teman bisa subscribe channel kami biar nggak ketinggalan video terupdate dari kami ya. Follow akun sosial media Sarsitek untuk mendapatkan informasi terkini seputar solusi rumah dari kami. Akhir kata, terima kasih, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!